selamat pagi ketemu lagi dengan kita channel youtube bangun dari tutorial hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi iphone 6s plus kebetulan 6s plus, vibraturnya getarnya tidak mulus jadi kayak kerudak-kerudak seperti itu jadi tidak seperti normalnya, itu biasanya dudukan daripada vibraturnya itu lepas jadi tidak mulus dudak-duduk seperti itu bagaimana cara mengatasinya cukup mudah kita hanya butuh yang pertama obeng 0,8 dan obeng plus, obeng 0,8 itu untuk membuka baut di bagian bawah jadi sebaiknya kalau misalnya kita sudah punya iphone kita beli obeng tool 1 set untuk iphone jadi obeng 0,8 sudah ada kemudian obeng plus sudah ada kemudian untuk plastik untuk membongkar lcd-nya ada seperti seperti ini, kemudian untuk mengangkat lcd juga ada seperti itu jadi langsung saja kita tutorialkan bagaimana dengan alat sederhana sudah kita buka, yang penting ada obeng 0,8 pertama obeng plus kita buka dulu obeng 0,8, nah untuk bagian bawah ini ada obeng baut, ini bautnya cukup kecil sekali seperti itu seperti bukan baut hanya lubang saja tapi itu sebenarnya baut untuk 0,8 atau persegian setelah selesai kita buka, kalau misalnya ada alat kita tempel dulu untuk penahan lcd untuk pengangkatnya seperti penyedot di kaca seperti itu kemudian ada plastik kecil seperti ini, yang untuk pemetik gitar biasanya untuk buka ini lcd di bagian di atas headset, kalau misalnya tidak ada bisa seperti ini karena ada garis seperti ini kita buka seperti ini saja, nah ini kemudian langsung kita cokel seperti ini, masuk setelah terbuka bautnya kalau misalnya lcd nya masih bagus, kalau lcd nya sudah harus kita ganti tidak apa-apa kita rusak sudah lepas, karena bungkarnya di bagian ke sini, bungkarnya ke samping jadi kita buka seperti ini something seperti ini bukarnya ke sebelah sini, jadi ke atas inilah, biasanya sudah terbuka seperti ini untuk vibrator ataupun getarnya, ya letaknya di sini ini sekipatnya, nah biasanya di sini kan ada diikat oleh 2 baut, 1 dan 2 teman-teman bisa cek nah, bautnya sudah hilang 1, 1 kemudian yang 2, 1 ini hilang, itulah dia bautnya agak ini jadi kita coba cek, buka semua, biar teman-teman bisa mengetahui ini, tetap vibratornya di sini, nah ini sudah selesai, buka bautnya panjang agak panjang bisa kita angkat seperti ini inilah getarnya atau vibratornya ini sudah menyatu dengan fleksibel ini agak jarang rusak, biasanya hanya lepas saja nah, ini ada fleksibel menyatu di fleksibel dengan headset, jadi kita bisa ganti bersatu fleksibelnya bautnya lepas, jadi kita bisa pasang lagi bautnya hanya 2, ini lepas nah, kita pasang bautnya ini bautnya plus biasa, jadi kalau misalnya ada kita pasang lagi biasanya hanya lepas kita lepas kita pasang bautnya ini ada 2, jadi kita pasang lagi 1 jadi kita carikan baut yang pas saja ambil dari bekas kalau misalnya tidak ada jika misalnya ada, bisa kita ambil bekas yang pas terus dia bautnya kecil intinya seperti itu ini cari yang agak kecil jadi soalnya bautnya ini beda dengan baut biasa untuk iphone ini kalau perlu kita beli obeng baut full khusus untuk iphone 6 itu ada bautnya, jadi kalau misalnya ada bagian sebagian baut yang hilang kita bisa beli berlaut berserta pelat-pelatnya, penutup pelat-pelatnya ini ada semua, kita bisa beli seperti itu biasanya bautnya hanya hilang seperti itu, jadi bisa kita beli di online nanti kita bagikan untuk deskripsi untuk semua baut-bautnya karena baut khusus iphone ini beda-beda setiap iphone ini bisa beli baut khusus untuk iphone bisa ada ada semua, nanti kita coba bagikan deskripsinya nah ini seperti ini ini baut khusus iphone 7 plus iphone 7 plus nah seperti ini bautnya, ini bautnya banyak sekali ada semua bautnya ada tapi ini ada sebagian sama tapi kalau misalnya ini khusus baiknya beli yang khusus saja misalnya himpung kita 6 plus 6s kita beli 6s plus dengan yang kita punya di online ada nanti kita bagikan untuk linknya setelah selesai kita bisa tutup kembali seperti itu nah ini untuk permasalahan kalau misalnya getarnya rusak untuk pasang LCD seperti ini kita tempel saja seperti ini untuk ini kita tahan supaya tidak melepas LCD kita ganjol di panggian luarnya karena seperti ini kita posisi kerja seperti ini jadinya jadi ini tempel di kita kasih ganjalan supaya dia tetap rapi jangan sampai putus untuk fleksibelnya soalnya kita tidak bongkar untuk LCD kita fokus di getarnya ini saja seperti itu untuk pemasangan kita pasang dari atas lebih dahulu seperti ini kemudian kita taruh di bagian bawah seperti ini kemudian kita tekan pelang-pelang saja kemudian kita baut menggunakan baut yang tadi yang panjang tadi satu buah ataupun dua buah jangan tidak kita pakai meskipun minimal satu kalau misalnya tidak ada jangan kita tidak pasang nanti soalnya kalau misalnya jatuh langsung tepungkar LCD langsung putus seperti itu jadi baiknya kita lakukan penguncian kita gunakan atau misalnya tidak ada bisa beli di baut satu set ataupun beli dua buah juga baut ada itu harga Rp 5.000 untuk dua buah ini kita baut jangan tidak dibaut soalnya kalau kejadian itu banyak yang pernah kejadian jatuh langsung putus LCD nya karena dia LCD langsung terbongkar terangkat karena tidak ada baut saya kira ini saja mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua kalau misalnya bermanfaat bisa di like share kalau misalnya untuk mengetahui video yang kita upload bisa subscribe kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya mengetahui apa yang kita upload seperti itu mudah-mudahan bisa bermanfaat jangan lupa subscribe share like and comment kalau misalnya ada pertanyaan bisa klik di komen sebetulnya kolom komentar seperti itu salam sukses terima kasih terima kasih